Horror dulu simple, baik lawan jahat, hitam lawan putih, setan lawan Tuhan Namun, hal jadi semakin kompleks seiring kita sadar bahwa manusia dapat menjadi lebih iblis daripada setan Bahwa agama sekarang bisa dijadikan kedok oleh manusia untuk menurutin hawa nafsunya Like, agama sudah direduce jadi sebagai alat politik, sebagai alat kampanye kebencian gitu Dan juga selingkali jadi hiburan doang, malah tahun 2000an dulu sempat marak acara TV yang menjual Ustadz sebagai superhero pengusir setan Pake jungkir balik, baca ayat yang dijadikan mantra Sehingga orang jadi gak percaya lagi sekarang Sekarang tuh musimnya abu-abu, yang putih ternyata hitam, dan yang hitam ternyata bisa jadi pihak yang baik Makanya film horror pun sekarang banyak yang jadi agak ribet Film Kodrat, galapan Charles Gozali, tampak dibuat untuk mengembalikan Kodrat baik lawan jahat yang sudah mulai mengabu-abu tersebut Mengembalikan harapan akan masih ada pembela kebenaran Ustadz-ustadz orang-orang yang truly baik Yang benar-benar bisa memberikan pertolongan orang-orang seperti Ustadz Kodrat Ketika kita pertama kali bertemu dengannya, Ustadz Kodrat sedang dalam titik terendah dalam hidup Dia gagal merukiah putranya sendiri, Alif, sehingga tewas Kodrat nantas di penjara, dan karena peristiwa tersebut dia jadi ogah sholat subuh Setelah kejadian horror yang membuatnya sempat ngerasain mati Ustadz Kodrat akhirnya pulang ke pesantren Kahuripan Hanya untuk menemukan pesantren dan desa sekitarnya itu dalam kondisi sempat neraka dunia Gersang, kurang air, kurang makanan, dan banyak penduduk, terutama anak-anak yang sakit dan kesurupan Salah satu dari anak-anak itu adalah putra dari Yasmin, yang kebetulan juga bernama Alif Nah, kesamaan itulah yang digunakan oleh setan musuh bebuyutan Ustadz Kodrat Untuk sekali lagi mencoba membunuh Kodrat Sekaligus mengkafirkan sebanyak mungkin manusia di dalam prosesnya Kesurupan memang trop yang sudah sering dipakai Baik itu di horror lokal maupun di horror mancanegara Kodrat sendiri bahkan sudah ngasih note ke film yang memulai semua ini duluan Memulai trop kesurupan tersebut, yaitu The Exorcist tahun 1973 Nah, film Kodrat ada mereferensikan film The Exorcist tersebut di adegan pembuka Dengan menjanjikannya di depan seperti demikian Film ini tidak hanya ngasih respect ke film senior tersebut Tapi juga ngasih tau ke kita bahwa Oke, we've done the reference Itu sudah selesai, sekarang inilah yang baru, inilah yang kami tawarkan Gitu kata film kepada kita Dan memang sesegera itulah, Kodrat berusaha menjadi dirinya sendiri Dalam usahanya bermain-main dengan menampilkan trop kesurupan Kayak di awal itu tadi Film ini actually menggunakan POV orang pertama Jadi kita nggak melihat wajah Kodrat gitu Kita hanya melihat dari posisi Kodrat langsung Sehingga kita melihat bagaimana tampang si anaknya Ketika setan Azraullah merajalela di dalam tubuhnya Seremnya di situ awalnya kan Menit-menit awal itu udah kayak mainin game first person horror gitu Nah, setelah itu vibe film ini Jadi kayak film silat jadul Apalagi kemudian lokasinya adalah desa di bukit Nah, si Kodrat udah kayak pesilat yang mengembara Sehingga sampai di satu desa Nah, cuma bedanya Si Kodrat ini Pesantren dan desa itu adalah semacam kampung halaman baginya Tapi tempat itu sekarang nyaris sepenuhnya asing bagi Kodrat Nah, ini memberikan lapisan kepada konflik karakternya Karena berarti menyelamatkan desa tersebut Adalah juga dia menyelamatkan dirinya sendiri Menyelamatkan sesuatu yang dia kenal Setan telah bersumpah untuk berusaha sekuat tenaga Demi menyesatkan umat manusia Kita melihat di film ini Bahkan pemuka agama seperti Kodrat Berada pada ancaman terjurumus yang nyata Pesan moral kebaikan dan kejahatan yang dikandung film ini Memang tidak lantas menjadikan cerita hitam putih polos saja Melainkan jadi cerita dengan elemen hitam putih yang begitu volatil Dan kita akan merasakan Merefleksikan kengerian dari bagaimana kedua elemen itu Tertampilkan dalam desain film ini Vibe film silat semakin terasa Karena ustad-ustad disini Jago berantam semua Rukiah yang mereka lakukan Didesain oleh film Melibatkan aksi-aksi fighting Seolah ustad adalah hero dan setan yang merasuki orang adalah super villain Tapi disini tidak pakai jurus-jurus flashy Sehingga film ini terasa lebih grounded Ketimbang jagat arwah Yang memang lebih menyasar kepada genre fantasy Namun yang perlu diingat adalah Yang dirasuki disini adalah sebagian besar tanah kecil Jadi aksi di film Kodrat bisa terasa sangat intense Karena si ustad Kodrat ini pasang jurus Tapi dia bukan untuk melukai Dia ingin nilamatin anak tersebut Sementara lawannya si setan yang mengamuk lewat wujud anak kecil Akan full force menyerang melakukan hal-hal yang mengancam nyawa Tidak peduli siapapun yang mutal sakit Untuk tetap stay true dengan genre horornya Film ini tak lupa memasukkan adegan-adegan yang pure hantu-hantuan Yang dilakukan dengan cukup variatif Tidak hanya sekedar orang kesulupan yang tidak teriak Ada makhluk-makhluk horor dengan make up dan efek yang seram Malah disini ada creature anjing besar hitam Yang berhasil blend dengan environment sehingga tampilannya mulus Terus ada juga adegan surrealis Favoritku adalah adegan kue ulang tahun Men Itu yang jadi bapak di adegan itu Sorry aku gak tau nama aktornya Tapi actingnya aku pikir brilian loh Nggak sih vibe super creepy Aktor-aktor cilik Yang kesulupan juga sebenarnya lumayan Cuma aku kurang suka karena Untuk adegan kesulupan mereka Film menggunakan Suara yang dicampur gitu Jadi suaranya kecil di overlay dengan suara orang seram Nah aku susah mendengar yang mereka katakan Karena pencampuran suara tersebut Yang sebaiknya memang dikasih subtitle sama film Untuk dialog-dialog kesulupan Kayak waktu mereka melakukan Ada subtitle saat ada dialog ayat Al-Quran Nah bicara soal ayat Al-Quran Selalu merinding Mendengar dan melihat setan Mencemoh manusia Pakai ayat-ayat kitab suci Nah di film ini tuh Banyak momen kayak gitu Ustadz kodernya diledekin setan Pakai ayat gitu kan Nah also Film berhasil ngambang di batas yang netral Sehingga bacaan ayat-ayat disini Tidak terdengar kayak Jampi-jampi konyol Alah acara TV pengusir setan Ataupun juga tidak terdengar Totally preachy Di thriller horror inang Kita sudah melihat Gimana pasangan ibu dan anak Di real life Dikes sebagai antagonis dan protagonis Sehingga ini tuh dijadikan Efek ekstra Untuk horror yang dipersebakan oleh cerita Namun film yang lebih psikologis tersebut Tidak memberikan momen ibu dan anak tersebut Berantem Secara beneran Secara horror beneran gitu Nah kodrat Akhirnya kita mendapatkan Hal yang semacam itu disini Film ini nge-cash Vino Gebastian Sebagai ustad kodrat Dan istrinya Si Marsha Timoti Sebagai Yasmin Janda dua anak Yang minta pertolongan Karena anaknya kesurupan Dan nanti Sebagai final battle Kita akan melihat Vino dan Marsha Ya Bunuh-bunuhan Pasti ini fun banget bagi mereka Bagi kita However Intense adegan tersebut Jadi semakin bertambah Karena selain kita Sudah ter-build up Bahwa mereka itu pasangan beneran Kita juga ter-build up Dan ter-invest Sama karakter masing-masing Film actually memberi support Keluarga Yasmin Porsi yang cukup besar Gampang bersimpati Kepada single mother Yang anaknya yang masih kecil Kesurupan Dan anaknya yang remaja Ya berada di umur yang Gak suka semua yang dilakukan ibunya Namun naskahlah yang sebenarnya Berhasil membuat Ustadz Kodrad Tidak kerebut Spotlightnya oleh Yasmin Naskah actually berjuang Untuk terus mengembalikan Kendali Ke Ustadz Kodrad Sebagai tokoh utama Yaitu dengan cara Membuat semua masalah Di film ini Berakar kepada Luka menganga Di hati Kodrad Yang terbentuk Sejak gagal Menyelamatkan putranya sendiri Gak gampang Dengan muatan elemen Sebanyak ini Menjaga cerita Masih tetap pada rel Karakter utama Black Adam aja gagal Film itu kan malah jadi Kayak cerita karakter lain Makanya aku Apresiasi film Kodrad ini Karena usahanya Untuk melakukan hal yang benar Tapi ya memang Itu susah dilakukan Kodrad ceritanya oke Karakternya punya plot Naskah menjaga Supaya karakter utama Yang tetap utama Hanya saja Berusaha Ngeravigate cerita Supaya benar Dengan elemen sebanyak itu Kodrad jadi terasa Sedikit klangki Saat berjalan Pengembangannya Masih belum mengalir benar Masih kayak poin-poin saja Perubahan si Kodrad Dari yang tadinya Mulai goyah iman Gak mau sholat Ke menasihati orang Supaya memegang Kuat iman Terasa berlangsung gitu aja Segampang efek mati suri saja Nah padahal Efek-efek itu Yang mestinya Jadi tempat film ini Menggali Supaya jadi lebih gjenin Efek setelah sembuh Dari kesurupan Misalkan Efek setelah sahabat meninggal Nah Alih-alih itu Film berjalan Simpli karena Naskah menuliskan Bukan seperti rangkaian Progresi natural Yang ditulis menjadi Naskah Akibat utama Yang terasa adalah Karakternya jadi kurang bebas Terekspresikan Ustadz Kodrad Jadi kayak beneran Munafik Berdakwah pada orang lain Tentang Tuhan Sementara dirinya Masih bergulat Dengan rasa bersalahnya Hingga tak mau sholat subuh Ya kan Terus juga karakter putrinya Si Jasmine juga gitu Dia jadi kayak beneran Gak sayang sama adiknya Lantaran Naskah Memerlukan Kodrad lah Yang harus membongkar kuburan Yang harus menyelamatkan Anak bungsu Si Jasmine Nah Usaha si Cewek remaja tersebut Menggali kuburan adiknya Jadi tidak jenuin lagi Seperti usaha Seorang kakak Menyelamatkan adiknya gitu Nah inilah maksudku Soal Naskah Kesulitan Membuat situasi Jadi jenuin Dalam usahanya Menjaga Supaya si Kodrad Yang tetap beraksi Supaya semuanya Kembali ke masalah Personal si Kodrad Nah contoh yang terakhir Sebenarnya agak lucu sih Jadi setelah menyelamatkan desa Dan kepala pesantren Kodrad dapat reward Berupa Sebuah motor keren Ini kayak Out of nowhere banget Karena kita gak pernah Diperlihatkan Interest Kodrad Sama motor Ataupun soal Transportasi Sebelumnya Motor itu sepertinya Diberikan Karena nanti Di sequel Kodrad harus punya Kendaraan Atau semacamnya lah Jadi motor itu Gak terasa jenuin Sebagai reward Melainkan dituliskan Karena ya harus ada itu Gitu Tapi setenggaknya Karena Motor ini Kita jadi dapat Adegan keren Ustaz Kodrad Naik motor Di jalanan sepi Udah kayak Penutup Satria Bajah Hitam 90an Anyway Ini mungkin bisa jadi start Untuk sebuah Franchise Yang exciting For real This time Franchise yang superherois Tapi genre-nya Horror Bermuatan lokal Aku sudah lama Bilang gini Bahwa mungkin Gender superhero Indonesia Akan benar-benar Meledak Bukan dari Meniru jagoan-jagoan Super dari komik luar Melainkan Dari mengangkat Cerita-cerita Seperti wali songo Pahlawan nasional Atau sesuatu Yang lebih lokal Seperti yang dilakukan Oleh film ini Yang kemudian Dibentuk menjadi Seperti superhero Nah yang ditiru Itu sebenarnya Cukup Konsep Jagat sinematiknya Saja Mungkin Ustadz Memerangi setan Seperti inilah Konsep superhero Yang cocok Bergaum Pada masyarakat kita Aku senang Film ini hadir Dengan kelihatan Seperti benar-benar Mengembalikan Kodrat film Ala Indonesia Itu sendiri Seperti apa Ceritanya Ngasih putih Lawan hitam Tapi dengan Pemikiran yang Tidak saklak Lewat pengembangan Karakternya Punya banyak elemen Yang sekaligus Meng-set up Sequel Tapi berhasil Membuat cerita Stay di jalur Milik karakter utama Walaupun memang Progres Ceritanya jadi Clunky Ngalirnya jadi Kurang genuine Tapi sekali lagi Film ini mungkin Jadi awal franchise Kesuperheroan Yang sebenarnya Bagi Indonesia Setelah Ya cukup banyak Superhero ala barat Yang kesannya gagal Karena Adam Ayam Saja Aku berikan 6 dari 10 Bintang Emas Untuk Kodrat That's all we have For now Apakah menurut kalian Film ini berhasil Ngasih cerita Yang kental agama Tanpa menjadi Perici Apakah menurut kalian Film modern Butuh untuk kembali Seperti film jadul Yang punya garis hitam putih Yang jelas Share pendapat kalian Di comments Jangan lupa Hit like dan subscribe Semoga ketinggalan Review-review Dan playthrough lain Kunjungi MyDership.com Untuk review yang lebih detail Kalian bisa juga Kunjungi store MyDership Di ciptoloka.com Ada banyak kaos Dan penak-penak Custom yang unik Mulai dari film Musik Game Hingga wrestling Thanks for watching Remember in life There are winners And there are Losers Terima kasih Terima kasih